Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di DWP channel di video kali ini adalah memenuhi requestan dari bankneo87 yang menyuruh saya untuk menyarankan untuk mengasihkan narwana di aquarium box terukum yang baru saya buat oke jadi tadi saya sudah membelinya dan ini ikannya kurang jelas ya mungkin agak kurang jelas tapi gak apa-apa ini narwana silver dengan ukuran kurang lebih 20 cm ya karena tadi saya belinya bukan di toko saya belinya di pengobi jadi tidak dikasih oksigen maka langsung aja kita masukkan ke tank kita aklimasi dulu sebentar agar tidak stress ya oke langsung aja tanknya saya taruh di atas dan saya sedang di bawah oke lagi setelah di atas oke oke guys jadi ini aquarium box terukum saya yang sudah terisi yang sudah terisi ikannya ligator dan ini ikan arwana yang baru saya beli langsung aja kita aklimasi ya kita aklimasi selama 10 sampai 15 menit buat kalian yang belum subscribe channel ini buruan subscribe jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian yang suka hewan-hewan ya guys ya oke kita skip aja dulu nanti kita lanjut setelah 10 menit atau 15 menit a few moments later oke guys jadi ini sudah 20 menit tadi saya lihat 15 menit itu kurang kurang sama gitu suhunya jadi saya tambahin 5 menit oke langsung aja kita buka ya kita masukkan dengan pelan-pelan jadi ini yang paling saya gak suka itu melepaskan melepaskan karet ini guys karetnya ini aduh sangat sulit boleh lepas jadi yang jelas packingannya ini lebih bagus ini ya daripada ikan alligator kemarin alligatornya terlihat seperti ala kadarnya gitu yang penting ada airnya gitu kalau arowana ini bisa dibilang cukup bagus menurut saya dan ini susah dilepaskan ini agak keras gitu karetnya dan buat kalian yang belum subscribe buruan subscribe jangan lupa like komen komen dan share ke teman-teman kalian yang suka hewan-hewan gitu oke ini sudah terbuka guys dan ini plastiknya ini gimana ini di tekuk-tekuk dilipat-lipat gitu usah oh ini sudah ketemu jalurnya ini sudah terbuka oke langsung aja bisa kita masukkan dengan pelan-pelan saya lihat di orang-orang itu cara ngeluarkannya itu tunggu ikannya menghadap keluar jadi saya akan teragakan seperti itu nah itu balik lagi tuh malah ekornya yang keluar guys nah keluar lagi guys nah ini sudah menghadap keluar guys saya akan mendorong dikit-dikit nah dia sudah berhasil keluar guys dan ini sih lumayan bagus ya guys ya ikan arwana itu dan ini karena baru datang guys jadi kayaknya dia rawan sekali untuk stress kita tutup aja dulu ya biar dia tidak melopat nah kita tutup gini nah ini kayaknya ini untuk gambarnya ini terlalu silau ya guys ya jadi karena matahari itu langsung masuk kesini guys jadi ini karena tempatnya itu di teras atas ya seperti gas begitulah ada tabnya namun tidak ada dindingnya guys jadi gini setiap hari matahari itu kalau pagi itu langsung masuk ke sini dan semoga ikannya sehat ya dan saya harap ikan narwana dan aligator ini tidak saling membuli gitu dan ini kayaknya untuk ditambahkan tank mat lainnya ini masih cukup tanknya dan mungkin nanti kalau besar kita akan tambahin tanknya lebih besar untuk taruh ikan ini kalian komen ikan apa yang bagus untuk tank mat ikan ini oke jadi karena tadi kata penjualnya itu tidak dikasih makan guys mulai kemarin jadi menyuruh saya itu untuk kasih makan kalau sudah nyampe dan disini saya juga ada stok buat makan ikan hasil saya tangkap di alam ikan kecil-kecil ikan water dan ikan gatul gitu oke langsung aja kita kasih makan nah ini guys saya sudah ada ikan pegannya ini ikan water ada tompel di bagian sirip atas ya dan langsung aja kita masukkan ini ada 3 ekor ya kita sudah masuk semoga aja dia mau makan guys karena saya suka gitu kalau lihat ikan makan dan itu aligator nya mulai mendekat guys haruan haruan nya itu tidak merespon ya gitu aligator nya udah mulai ganas ya tapi ini ukurannya terlalu besar guys biasanya aligator saya kasih ikan gatul yang ukurannya agak kecil ini ikan water ya kalau disini namanya water mungkin kalau di tempat kalian itu beda lagi ya ini kan water ada tompel di sirim atas dan kalau di video saya sebelumnya itu ikan gatul bisa ikannya kecil gak bisa besar dan ini tidak mau makan guys mungkin kita lanjut videonya setelah besok pagi besok pagi atau besok sore gitu dan kita lihat ya ikannya besok tinggal berapa dan ini tadi sudah saya kasih jangkrik 1 dan kita tunggu kita lanjut aja besok oke a few moments later oke ya jadi sekarang ini sudah hari kelima guys setelah saya membelikan ini jadi selama 4 hari itu ikan ini mau makan dia tidak mau makan saya kasih jangkrik ikan kecil itu tidak dimakan guys ya mungkin wajar jadi dia masih beradaptasi gitu dan kemarin itu saya tidak sengaja kemarin malam itu melihat yaitu memakan jangkrik yang saya kasih dan kayaknya dia sekarang mau untuk makan kita akan coba videoin untuk makan jadi tempatnya ini saya pindah guys yang tadinya berada di teras atas di luar ruangan ya dan sekarang saya pindah berada di bawah tangga ini di rumah bawah dan oke langsung aja kita kasih makan ya semoga aja dia mau oke ya guys ya jadi bisa kita lihat ini ikannya jadi itu ada ikan kecil-kecil beberapa itu guys dan ada ikan pertama kita predator pertama kita yaitu alligator ya dia sudah mulai besar guys pertama kita beli itu warnanya masih bergaris hitam dan sekarang sudah mulai ada putus-putus hitam bisa kita lihat di perutnya itu sudah mulai putus-putus ya itu tandanya ikan ini sudah mulai besar oke langsung aja kita kasih makan arwananya semoga dia malu ya menggunakan jangkrik ya guys ini guys jangkrik nya kurang kecil saja biar dia tidak susah untuk makannya kita masukkan seperti itu guys nah dia sudah mulai mau makan guys jadi kalau dia sudah mulai makan jadi ikannya pasti akan sehat guys dan saya harap ikannya bisa tumbuh besar disini nanti bisa saya belikan aquario yang lebih layak lagi yang besar kalau ikannya sudah tidak muat di tank ini oke kita kasih lagi ya satu lagi ya tapi ukurannya ya kecil-kecil gini aja biar dia tidak sulit untuk menel aja kita kasih lagi kalau dia mau oh dia mau guys habis dua dia sudah mulai sulit untuk menelanya guys nah mungkin ini sudah berhasil ikan kedua dari tank ini sudah mulai beradaptasi dia sudah beradaptasi lah dia sudah mau makan dan untuk ikan tank lainnya bisa kalian tulis juga dalam komentar ikan apalagi mungkin ini di atas sudah ada arwana dan di bawah mungkin kawasan aligator mungkin ikan tengah guys kita kalian request kita kalian sarankan ikan apa yang pantas di tertengah ini guys biar tidak kosong jadi ini saya tambahkan ikan nila kecil ini hanya untuk memakan kotoran dari arwana ini biar di bawah ini bersih oke oke mungkin kalian rekomendasikan atau kalian sarankan ikan apa yang cocok untuk hidup tengah ini atau Oscar atau apa itu caveat mungkin ya caveat sangat bagus bagi tank met arwana oke saya rasa itu saja video progress ikan arwana ini mungkin buat kalian yang mau request nambahin ikan predator lain bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ikan apa yang cocok buat arwana ini dan mungkin ini saja videonya saya ucapkan terima kasih kalau sudah menonton video ini selesai nah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh